Mall Pelayanan Publik Kota Padang dipindahkan ke Pusat Perbelanjaan Plaza Andalas Lantai 4, Jalan Belakang Lintas No. 2 Folo, Kejamatan Padang Barat. Pemindahan Mall Pelayanan Publik yang sebelumnya berada di Gedung Pasaraya Blok 3 Lantai 4 ditandai dengan self-opening pemindahan Mall Pelayanan Publik, yaitu pada Selasa 19 Desember 2023 di Plaza Andalas Padang. Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan bahwa pemindahan Mall Pelayanan Publik Kota Padang ke Plaza Andalas itu mengikuti tren keberadaan MPP di kota-kota besar lainnya, yang mayoritas berada di lokasi-lokasi strategis. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Padang. Rima Kurniati silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila. Benar sekali, kemarin pemerintah Kota Padang memindahkan Mall Pelayanan Publik yang sebelumnya berada di Pasaraya, sekarang dipindahkan di Plaza Andalas Lantai 4. Pemindahan ini sesuai dengan janji pemerintah Kota Padang kepada Kementerian 4 RP, serta juga mengikuti tren di berbagai kota yang mana Mall Pelayanan Publiknya berada di pusat peramaian, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan terpadu. Dan di Mall Pelayanan Publik Kota Padang yang baru ini, nantinya akan terdapat 16 pelayanan satu pintu yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Padang. Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari saat soft launching kemarin, sampai nanti optimalnya pada bulan Februari. Pelayanan yang dapat dilakukan di sini, untuk tahap awal, ini khusus untuk di Pemerintah Kota Padang saja, untuk organisasi perangkat daerah yang berada di tanggungan Pemko Padang, seperti pengurusan pendirian izin bangunan, dan juga urusan terkait kesehatan, seperti injil patek, injil dokter, dan perizinan lainnya, semasuk WPJS, Kesehatan, Kejari, dan pelayanan lainnya. Nanti, nantinya masyarakat yang membutuhkan dokumen, kependudukan, apapun, bisa langsung datang ke lokasi ini. Menurut penuturan dari Kepala Dinas DPM PTS P Kota Padang, bahwa di lokasi yang lama, di pusar raya itu, sangat sedikit masyarakat yang menggunakan pelayanan di situ, sehingga pemerintah memindahkan ke tempat atau lokasi yang lebih strategis, sampai adanya bangunan permanen nantinya, yang akan direncanakan dibangun pada tahun 2025 nanti. Begitu laporannya Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.